Kartu keluarga dan berkas dokumen kependudukan lain yang masih baru namun tetap ditandatangani oleh PLT Kepala Dispenduk Capil, Sri Wahyuni dan mantan Kadis Penduk Capil Arief Cayono ternyata bermasalah. Sehingga Ketua Komisi ADPRD Jember meminta Dupati Faida untuk senantiasa memperhatikan dan mentaapi prosedur yang berlaku. Sehingga kecerobohan semacam ini tak terulang kembali karena tentu sangat merugikan masyarakat Jember. Ya ini serba sulit PLT-nya atau pejabatnya enggak boleh tanda tangan. Kita tidak merekomendasikan, tidak setuju bahwa mantan pejabat untuk tanda tangan juga. Sehingga masyarakat enggak bisa bikin apa-apa ini. Nah ini persoananya jangan sampai berlarut-larut gitu aja. Besok kita panggil. Dari Jember DKI, Jember 1 TV melaporkan. Jember DKI, Jember 3 Terima kasih.